Intro Klub Ibu Kota Persija Jakarta dipastikan tidak lagi bersama pelatih Sudirman yang menemani mereka di musim lalu. Namun sampai kini belum ada nama calon pelatih yang dipastikan untuk menempati posisi kursi kepelatihan di Macan Kemayoran. Meski sudah ditunggu-tunggu oleh para Jakmania, Persija Jakarta belum mengumumkan pelatih mereka untuk musim mendatang. Muncul rumor beberapa nama yang akan menjadi calon pelatih Persija musim depan. Salah satunya pelatih asal Korea Selatan, Pak Chong Chun. Dia kini sedang berstatus tanpa klub setelah kontraknya habis pada Februari lalu. Pelatih asal Korea Selatan itu telah menjadi kandidat kuat untuk menukangi Macan Kemayoran. Sebelum ini Pak Chong Chun sempat menukangi klub Vietnam Hanoi FC. Meski statistiknya kurang mentereng, namun dia pernah melatih klub-klub besar di Asia. Presiden klub Persija Muhammad Prapanca menyebutkan bahwa Persija akan mengumumkan pelatih baru pengganti Sudirman dalam waktu dekat. Sebenarnya ada nama yang sudah pasti tahu sepak bola Indonesia, dia adalah Paul Munster yang telah berpisah dengan Bayangkara FC. Namun Persija harus bersaing dengan tim lain untuk mendapatkan pelatih satu ini, kabarnya PSIS juga tertarik dengan Paul Munster. Back Persija Jakarta, Ryuji Utomo Santer dikabarkan tengah dilirik oleh klub rival Persib Bandung. Setelah gagal mendapatkan Oswaldo Hai, kini Persib kabarnya tertarik merekrut back Persija Ryuji Utomo. Memang Ryuji Utomo tak banyak mendapatkan menit bermain di Liga 1 bersama Persija. Terlebih, Persija Jakarta telah mendatangkan back lokal berlabel tim nasi Indonesia, Hansa Muyama. Namun sepertinya Persija akan mempertahankan Ryuji Utomo sampai kembali ke performa terbaiknya.